Intro Assalamualaikum sahabat angrek semuanya Selamat datang di Masyaif Malang Channel Video ini adalah video suka-suka, video ringan Video untuk saling sharing bagi para pencinta angrek Disini saya bukan sebagai ahli angrek atau pakan angrek Tapi saya hanya ingin sedikit berbagi pengalaman pribadi Dengan para pencinta angrek semuanya dimanapun Anda berada Jadi jika ada kekurangan atau bahkan suatu kesalahan Mau mengkiranya bagi yang lebih mengerti dan pengalaman Untuk bisa mengkoreksi dan mungkin sharing pengalamannya kepada kami semua Sehingga saya dan yang lainnya bisa belajar Dan mengerti bagaimana cara merawat angrek Atau mungkin ada ide-ide unik dan kreatif dari para pencinta angrek semuanya Saya sangat-sangat welcome bagi kalian untuk berbagi cerita di kolom komentar Saksikan video ini sampai selesai Agar kalian tidak ketinggalan mengenai informasi-informasi yang akan saya sampaikan Kering kali saya mendapati pertanyaan dari para penggemar angrek lainnya Dan itu hampir semua pertanyaannya sama Yaitu masalah pupuk apa yang baik untuk perawatan angrek Nah masalah berbicara perawatan angrek Untuk mendapatkan angrek yang sehat dan berbunga cantik Bukanlah jadi poin utama mengenai pemilihan pupuk ataupun vitamin Pupuk dan vitamin merupakan poin yang kesekian setelah komponen-komponen utama yang lainnya sudah terpenuhi Menurut para pakar dan anginya angrek yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun Dalam menekuni pembudidayaan dan perawatan angrek Saya mengutip tulisan beliau yang sangat menarik untuk dipelajari Bahwa hal-hal penting atau komponen-komponen utama Yang harus diperhatikan dalam menanam dan merawat angrek Dua komponen utama tersebut adalah agroklimat dan mikroklimat Apakah agroklimat itu? Agroklimat adalah meliputi suhu, kelembaban, sirkulasi udara, cahaya, dan ketinggian terpat Jadi sahabat angrek harus tahu dan mengerti mengenai macam-macam angrek yang berbeda jenis dan karakternya Apakah suka sinar matahari langsung, sedang, ataupun suka keteduhan Membutuhkan kelembaban tinggi, sedang, ataupun rendah, dan yang lain-lainnya Banyak dari kita sebagai penghobi angrek baru Sering gagal menangani dan merawat angrek Karena hanya berpikir dan tempaku pada penggunaan jenis dan merek kubur Dan vitamin-vitamin tertentu Tapi melupakan usur yang sangat penting dan mendasar Yaitu agroklimat yang harus dipenuhi terlebih dahulu Bukannya angrek tumbuh, subur, sehat, dan berbunga cantik Malah jadi tidak sehat, layu, bahkan mati Kemudian masalah nutrisi Pemberian nutrisi, vitamin harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman angrek Intinya bukan dengan semakin banyak dan seringnya kita memberikan pupuk ataupun vitamin Akan membuat tanaman semakin sehat dan subur Malah akan membuat angrek tersebut susah berbunga Hanya subur saja Pertumbuhan akar, batang, daun tanaman, dan seimbang Kelopak bumak tidak sempurna Berwarna pucat Atau bahkan bermutasi Seperti ini Dan sama berentang terhadap penyakit Jadi perhatikan pengaplikasian pupuk dan vitamin angrek Harus sesuai dengan aturan pakdai dan dosis yang tertelah Pada label pupuk tersebut Dan disemprotkan melata seluruh bagian tanaman Terutama di bagian stomata Yaitu bagian bawah daun Penggunaan ZPT Atau zat penumbuh tanaman Atau vitamin Hanya digunakan seperlunya saja Misalnya saat repoti Pemisahan rumpun angrek Atau pada tanaman yang stres Akibat perjalanan jauh saat pengiriman misalnya Itu pun dengan dosis yang sangat rendah Masalah penting lainnya Masalah penting lainnya adalah penanggulangan hama dan penyakit Ada banyak merek pesticida di pasaran Entah itu insektisida Humisida Akarisida Ataupun yang lainnya Penggunaannya harus cepat Sesuai takara Interval dan sesuai dengan hama Ataupun penyakit yang menyerang tanaman tersebut Ikuti selalu petunjuk yang ada di label 0 Selanjutnya adalah penataan jarak tanaman angrek Harus bisa memungkinkan sirkulasi udara Dan kebutuhan cahaya anggrek tercukupi dengan baik Dan yang terakhir adalah masalah media tanaman angrek Media tanaman angrek harus sesuai dengan jenis angrek Dan keadaan di mana angrek tersebut tumbuh Kadang daerah-daerah tertentu cocoknya Pakai arang Kulit kayu tinut Akar pakis Akar kadaka Dan lain-lain Pilihlah media Yang bisa tahan lama Bagus aerasinya Baik dalam menyimpan air Dan nutrisi Sesuai kebutuhan angrek Sekian ulasan singkat ini Semoga bermanfaat Untuk sahabat-sahabat penciptaan angrek semuanya Jangan lupa subscribe Like dan komen di bawah ya Ada yang ingin berbagi pengalaman Atau sharing tips-tips perawatan angrek Silahkan komen di bawah Salam Angrek Terima kasih telah menonton